Kelainan irama yang paling sering kita temui pastinya. Itu adalah prevalensinya paling tinggi. Terutama semakin tua seseorang, semakin tinggi prevalensi untuk menjadi suatu kelainan irama yang disebut HR fibrillation ini. HR fibrillation adalah suatu kelainan irama di serabi atau di atrium, di mana iramanya sudah menjadi sangat-sangat irreguler dan sangat cepat di atrium, di level atrium. Bahkan bisa sampai 650 kali per menit. Sampai 650 kali per menit, tapi rata-rata sekitar 400-500 kali per menit di atriumnya. Nadinya sendiri tergantung konduksi di AV node. Semakin cepat konduksinya, semakin cepat juga ventricle rate-nya. Tetapi semakin lambat konduksinya, bisa juga semakin lambat konduksinya. Jadi nadinya bisa cepat, bisa normal response, bisa juga slow response atau lambat. Jadi tergantung dari kemampuan AV node untuk mengambat fibrillatory conduction dari atriumnya tersebut. Tapi karena yang lewat AV node itu sangat ireguler, makanya iramanya juga jadi sangat khas. Itu suatu irregularly irregular rhythm dari ventricle-nya. Jadi salah satu key point yang paling mudah untuk menilai apa ini AF atau bukan, adalah kita lihat, oh tidak ada P-wave yang jelas. Contohnya seperti di sadapan yang di atas ini. Terus error intervalnya dari QRS ke berikutnya itu tidak ada yang sama. Kalau kita lihat, oh tidak ada P-wave yang jelas. Atau seperti di sadapan yang kedua malah ada kayak fibrillatory wave. Ini nggak selalu kelihatannya. Fibrillatory wave kalau kelihatan sih lebih mudah untuk menilai bahwa ini atrium fibrillation. Tapi kalau seperti ini nggak ada seperti di sadapan atasnya, tidak terlihat ada P-wave yang jelas. Tetapi clue utamanya adalah error interval dari QRS ke berikutnya itu sangat ireguler. Jadi yang pertama yang Anda harus pikirkan adalah atrial fibrillation. Jadi relatif mudah gunanya asal kita tahu key point, dua key point tadi. Nah, berbeda dengan atrial fibrillation, atrial fibrillation biasanya ada kayak gigi gaji. Seperti contoh di sadapan yang di atas ini. Dan dia irreguler, tapi ada regularity-nya. Beda dengan atrial fibrillation, irreguler, irregularly, irregular. Jadi tidak ada sama sekali polanya. Nah, atrial fibrillation itu tidak polanya. Jadi 3 banding 1, 2 banding 1, dari flutter wave ke QRS. Nah, prevalensi tadi saya sebutkan itu sangat tinggi. Terutama semakin tua, usia penduduk semakin tinggi prevalensi dari atrial fibrillation ini. Kita tahu bahwa masyarakat di Eropa, contohnya seperti di sini, di Eropa Utara, maksudnya, atau masyarakat di USA, dan Kanada. Masyarakatnya kan makin tua karena life expectancy-nya juga tinggi, maka inter-fibrillation-nya juga makin tinggi kita bisa lihat. Bahkan cukup tinggi, jadi merah di sini. Demand life expectancy-nya mungkin relatif rendah, EF-nya mungkin belum terlalu tinggi. Contoh di Indonesia masih kuning. Tapi ya, memang dia sangat bergantung pada usia, tapi juga bergantung pada banyak faktor risiko untuk sejadinya AF. Yang jadi masalah, AF itu bisa menjadi faktor risiko untuk penyakit lain. Yang paling khawatir, yang kita khawatirkan adalah stroke, atau systemic embolism. Karena hanya bergetar atriumnya, berfibrillasi, darah di dalam atrium, terutama di left-HL appendage, yaitu di kuping jantung kiri, itu stagnan. Nanti saya jelaskan lebih lebih. Sehingga sudah terjadi trombus. Akhirnya bisa terembolisasi dan mengikuti aliran darah ke otak, terjadi stroke. Mikroembolism ini, kita sudah tahu sekarang, bikin demensia, kognitif impairment. Jadi walaupun tidak pernah stroke beneran stroke, sampai benar-benar adanya sekueler, tapi karena mikroembolism akibat dari AF-nya ini, hanya early demensia. Belum lagi depression, karena demensianya impact quality of life, karena berdebar, atau cepat capek, hospitalisasi, terutama kalau berdebar, dan mortality-nya lebih cepat. Karena sejadinya, gaya jantung berisiko, jadi gaya jantung berisiko. Nah, masalahnya, atrial fibrillation itu sering juga asimptomatik. Tiba-tiba pasiennya sudah stroke. Jadi asimptomatik sampai suatu saat jadi gaya jantung, atau bahkan jadi stroke. Tapi sebagian juga cukup disikirkan simptomatik, biasanya yang dirasakan capek, berdebar. Dan pada proporsi pasien yang sangat sedikit, dia hemodynamik unstable, pingsan, hipotensi, dan sebagainya. Kebanyakan memang hemodynamik stable, sehingga tidak terlalu dirasakan. Makanya itu medical check-up itu sangat penting. Karena stroke burden di Indonesia juga sangat tinggi, kita perlu tahu juga bahwa sebagian dari pasien-pasien stroke ini, salah satu penyebabnya adalah atrial fibrillation. Jadi untuk mengurangi jumlah stroke di populasi kita, kita harus kurangi juga atau terapi dengan baik atrial fibrillation-nya ini. Yang disebut stroke prevention in atrial fibrillation. Kita bisa lihat dari data RISCUSDAS ya, bahwa stroke burden di Indonesia itu makin lama, makin tinggi. Kita bisa lihat di sini, di 2018 sudah cukup tinggi. Jadi, holistic approach pada pasien dengan atrial fibrillation, kita harus melakukan risk assessment dan management yang baik dari atrial fibrillation. Nah, karena risiko stroke-nya, karena stroke adalah mobilitas yang paling berat dari pasien dengan atrial fibrillation, yang utama adalah stroke prevention. Nah, untuk mencegah terjadi stroke-tadi, kita harus sadari dulu, ada nggak atrial fibrillation ini atau tidak. Jadi, kita harus perbaiki deteksi dari AF. Jadi, awareness dari sejauh sekalian bahwa adanya atrial fibrillation ini itu juga sangat-sangat dibutuhkan. Nah, ini adalah latest ASC AF Guidelines 2020 yang belum ada yang terbaru lagi, yang membuat satu ringkasan mengenai bagaimana pendekatan yang baik untuk pasien yang berisiko untuk jadinya atrial fibrillation. Yang pertama adalah CC to ABC. Jadi, ABC-nya dari AF adalah seperti ini. Pertama, CC dulu. Dua kali saya itu confirm atrial fibrillation. Jadi, kita pastikan dulu ini pastinya benar AF atau tidak. Kalau benar AF, setelah confirm AF, kita si kedua adalah characterize di AF, yaitu dengan cara 4F, yaitu bagaimana stroke risk, bagaimana spesiaritas dari AF burden-nya, bagaimana simptomnya, dan penyebab dari AF-nya itu substratnya itu apa? 4S tadi. Baru kita lanjut ke terapi dari AF-nya itu yang ABC, yaitu avoid stroke, dengan cara salah satunya adalah antikoagulasi, yaitu pengincik darah. B, adalah better symptom control. Pasien yang ada keluhan, ya kita atur keluhannya. Karena sebagian besar, cukup sedikit kan, mereka punya keluhan. Walaupun mungkin keluhannya nggak terlalu, mungkin, apalagi kalau pasien usia tua, mereka bilang, capek-capek, ya mungkin karena usia, atau apa dipikir. Padahal sebenarnya, itu karena ada HIV-reparallation ini. C, kemobilitasnya, sehingga AF-nya itu tidak menjadi risiko yang lebih berat lagi, yaitu kita cari apa penyebab dan mungkin pemberat dari HIV-reparallation ini yang diderita oleh pasien. Deteksi, confirm AF, itu sangat penting. Ada berbagai cara untuk mendeteksi HIV-reparallation ini yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi di tempat kita masing-masing. salah satunya adalah dengan cara EKG, tapi sayangnya EKG sangat-sangat-sangat rendah yield diagnostiknya. Kalau lagi nggak AF, ya kita pikir dia sinis-sinis aja, karena AF itu bisa paropsismal, artinya tiba-tiba ada AF, tiba-tiba normal lagi, dan tidak berarti kalau pasiennya lagi normal, belum tentu tidak ada AF, karena mau dia paropsismal, jadi hilang timbul AF-nya dengan AF terus-menerus, risiko stroknya sama. Jadi tidak ada yang bisa dibilang, oh AF-nya cuma sekali-sekali, betul risikonya lebih rendah dong. Tidak. Risiko stroknya itu sama tingginya mau di AF-nya sekali-sekali hilang timbul, atau AF-nya permanen terus-menerus. Jadi itu yang perlu kita pastikan. Ada berbagai cara untuk kita lihat, ini yang paling kecil diagnostiknya adalah dengan lihat oscilometer, sekarang banyak pengukur tekanan darah yang bisa menilai ada kelainan irama tunggal dengan ada warning AF-nya. Karena mengukur nadi sendiri itu sangat banyak diajarkan oleh juga ke pasien, yaitu menari, merabah nadi sendiri. Ini adalah dari Indonesian Heart Rhythm Society. ditingkatkan awareness mengenai kelainan irama, yaitu menerabah nari sendiri, kita ajarkan ke pasien dengan menerabah nadi di radius. Tiga jari di jempol, untuk awam ya, kita jempol, tari ke bawah sini, terus kita ukur rasakan nadi-nya reguler atau irreguler. Kalau kita rasakan irreguler, itu harus kita adiakan ke pasien-pasien kita, untuk merabah nadi sendiri atau menari, itu salah satu cara juga untuk mendeteksi. Handphone juga sekarang sudah banyak yang mempunyai pletismogram, smartwatch dengan pletismogram juga sudah ada, atau EKG-EKG genggam seperti ini, dan semakin canggih juga sekarang juga smartwatch-nya sudah ada EKG, seperti contoh jam saya sendiri ini juga ada EKG-nya, nggak perlu iklan tapi banyak dari teman-teman juga pasti sudah pakai berbagai merek smartwatch yang ada di pasaran, wearable EKG, juga bisa halter EKG yang long term maupun yang patches, dan juga ada yang implantable, jadi kalau kita pengen tahu benar-benar bisa implant kayak susuk di bawah kulit, suatu monitor kecil, tapi biayanya memang nggak murah sekitar, ya, cukup nggak murah tapi berbagai guideline yang memang fokus ke atrial fibrillation juga sudah keluar sebelum yang ESP yang tadi saya sebutkan, salah satu juga kita di Indonesia Heart Rhythm Society buat doban tata laksana fibrillasi atrium non-fabular ya, memang keluarnya 2019 dan sebelum kita update lagi, tapi paling tidak kalau mau yang bahas Indonesia mengenai HR Fibrillation bisa di-download di website-nya Kina HRF di Kina HRF atau di website-nya KFG ya, silahkan untuk di-download kalau ingin yang bahas Indonesia tapi kalau ingin yang keakhir adalah yang ESP guideline yang 2020 volume belum ada lebih baru dari itu nah, nah, pada dasarnya kita pasien dengan AF kita jelas medical history-nya yang kita cari di KG dan penyebab dari mungkin risiko dari AF-nya itu apa kapan-kapan thyroid atau klinus kursi ginjal elektrolit dan sebagainya kursi astro-kardiografi untuk menilai klinus kursi dari jantung pada pasien dengan AF kemudian kita lihat segala macam tergantung jenis apa yang kita tebukan kita lakukan pembesar lain-lain seperti coronary CT pre-CT kalau memang sudah ada stroke demensia atau mungkin sequela